Maraknya asih tilang diduga polisi gadungan meresahkan para pengendara yang terjaring razia. Seorang pengemudi ojek online protes dan menolak di tilang saat terjaring razia di sawah besar Jakarta Pusat. Pengemudi ojol bahkan memaksa anggota Satlantas menuliskan pangkat dan nomor registrasi keanggotaan di surat tilang. Seorang pengemudi ojol ini protes. Pengemudi ojol ini bahkan mempertanyakan nama dan pangkat anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat saat hendak di tilang karena kedapatan menerobos lampu merah di jalan Pangeran, Jayakarta, sawah besar Jakarta Pusat satu siang. Selain membantang telah melakukan pelanggaran, Pengemudi ojol juga memaksa anggota polisi menuliskan pangkat dan nomor registrasi pokok atau NRP pada surat tilang agar mudah mercah keberadaan si miliknya. Pembantangan tersebut lantaran pemuli ojol khawatir di tindak polisi gadungan yang belakangan marak terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Aksi protes juga dilahinkan pengendalian motor lainnya yang terjaring razia karena dianggap telah melanggar rambu lalu lintas. Kesan para pengendara menghadapi raja lalu lintas merupakan buntut dari viralnya video polisi diduga gadungan yang menindak para pengendara secara liar di kawasan Gambir dalam sebekan terakhir. Sayangnya hingga kini polisi juga belum mampu mengungkap kasus tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News, UMORGEN.